Tahu ya saya keturu Kan harusnya diri, tahu diri Ngapain lu disini? Belakini dia punya gua Masih hati, mau sepil Lek agak ada Gak, gak bisa, gak bisa Biar tetap, 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 apaan lu Pelanggarin kaga penyakit dia Mas duduk, belakang Gak usah, tapi gak apa-apa kalau gratis Masa bilang, gimana sih lu Udah lu aja tadi, kagak ada kopi Kopi ada, kopi mas A itu pukul kok ada Akhirnya berapa kali ganti pemerintahan Kopi ya? Enggak Tekan di sampean mas? Tekan... Tekan enter B untuk bawel Anda bawel doang Kesibukanmu Selain ini Kok boleh tako-tako nang sampean nih Ini kok pisau ini ya? Gak ada kopi ya deh Assalamualaikum Ada pedagang Alhamdulillah Duduk duduk Apa kabar? Alhamdulillah Baik Ini sedang terjadi apa ini? Ini pak Yang jaga Itu ahlinya dia Tapi kok saya yang jaga Kok bisa begitu? Bukanya lama kok Masak jam segini baru datang Bahkan yang buah kan saya Apa di inisiatif buka bunyi saya Untung-untung ada Bapak ini Yaudah mas, ada kopi gak mas? Kopi ada, disini Lengkap semuanya? Lengkap ya? Ada French Fresh, ada V60, V90 Pokoknya Vx lah pokoknya Apa aja ada? Tuburk aja saya tuburk Cuma cari bikin turur Cuma cari bikin turur Ayah sama kopi gitu Oke Bijinya ada apa aja mas? Bijinya ada Biji Kita ada Gayo Terus kita ada Wine Terus kita ada Sunda Hejo Oke Papua ada gak Papua? Papua? Ya Kebetulan kita belum untuk kesana Yaudah Gayo aja Gayo? Oke Ape Aku makan Mas saya kopi Kok gak bayar? Tak bayar kali ini Gak 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 Mas 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 Fagi Yang Penyakit aja gitu gitu bantu meramaikan angringan teman saya lupa kasihan Oh itu diramaikan tapi tapi selalu tetap ngeluh padahal kan saya membantu membantu buka depok angringan dah berapa hari belum ada yang itu ikutan online-online supaya bisa dikirim Oh gitu ya tidak nambah penjualannya Iya kalaupun nambah juga mendingan nggak usah lah enggak rame orang-orang oh gitu ini kenapa cangkirnya kecil ada semacam bentuk diskriminasi gitu mas namanya siapa mas saya akmawa saya dari Surabaya jauh-jauh dari Jakarta nari ini ketemu akhirnya ketemu ini apa sih ketemu dia saya di ini Pak ada sebuah nama yang namanya ini ketimbang benar ketimbang saya asli sana lahir besar di sana akhir-besar di mana SMA nya di eh ini daerah SK SK SMA ketintang ketintang sama negeri ketintang betul nah betulan nih kenapa tuh Pak saya punya saudara di sana jadi dari ibu saya jadi saudara dua kali gitu di ketintang tetangga mungkin jadi udah lama banget saya udah nggak pernah ke sana gitu namanya itu ibu Atika apa itu ibu saya apa itu ibu saya Pak sebentar di ketintang kita memang cuma ada satu nama Atika kok di daerah saya cuma satu pak ibu saya oke bisa jadi sebentar mas akma umurnya berapa mas akma saya 26 tahun terakhir saya kesana itu 20 tahun yang lalu ibu saya pas lu umur 6 tahun memang waktu itu masih kecil wah segini waduh manusia apa lego oh oh ini berarti om saya ini saya coba make sure dulu Pak ya iya saya mau nangis padahal ini yang ini bukan pak bukan gak jadi bro bukan om saya yang satu kali yang satu ini pak nah itu wah bener pak ini ibu saya ini kalau misalkan keceritanya iya 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 tuh itu ibu saya Pak apa 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 saya gak menyangka nih ketemu ponakan di angkringan sini saya benar sekali ya pas Pak nanti bisa bayarin hutang nanti tapi pingin tau dulu mas akma sekarang kerjanya apa yah saya dari ngangguran ya Pak ngangguran dari kemarin-kemarin saya cuman gini-gini aja Pak eh kok Pak om saya ini dari jauh-jauh dari Surabaya sampai sekarang dulu mendapat buka misalnya Pak oh gitu pekerjaan saya ini nemenin dia bantu-bantu dia cuman yang gak dibayar malah saya yang dititak-titak emang sekolahnya sampai dimana saya itu padahal sempat kuliah sempat kuliah dan lulus Pak dimana itu di eh salah satu universitas terpercaya apa itu namanya UT universitas terpercaya saya baru tahu kalau ada nama enggak enggak kayaknya mahasiswanya cuman saya buat om saya telefon akan gue reuni terima kasih tapi tetep bayar masangkringan namanya siapa masangkringan oh nama nama kita iya nama Glenn Glenn Stefan Stefan Suprianto panggilannya mas Glenn eh Gidit iya tapi iya Glenn aja oke terima kasih mas Glenn ini apa namanya makanannya dimasak sendiri atau impor ini saya masak sendiri kebetulan saya itu punya bisnis impor oh apa tuh impor diimpor dari Taiwan atau Hongkong nih atau bikin sendiri nah itu emang punya nya sama babi saya oke jadi lokal ini lokal lokal konten ya betul lokal oke mari kita coba yuk oke sambal boleh 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 sambal ada sih ada kepanjangannya ada kepanjangannya apa tuh sambal salah belek hati-hati oh takutnya begitu ah ada cabai bagus bagus justru saya suka saya suka yang ada cabainya wah sekarang cabai agak susah oh iya prof aduh bener-bener mahal kan udah cabai mah mahal ini bocang ngutang mulu ini banyak yang ngutang mula wah oh iya oh dari Vietnam Malaysia bener-bener bener-bener ini kok bisa om kok bisa kesini kebetulan ada saya terus kebetulan lagi baru tahu saya ini kok ternyata om itu om saya gitu ini dari mana om saya itu memang dari dulu suka keringat dulu waktu kuliah biasanya sama siswa gitu ngongkrong yang keringat sampai subuh sambil belajar rekerjaan tugas diskusi ngomong tentang revolusi macem-macem tapi bayarkan perlu waktu itu bayarnya setengah gimana gimana ngonakannya bayar kagak nyusit mulu mantul ah kewel lo oke jadi ini semacam apa ya nostalgia gitu kalau misalnya saya datang ke Indonesia gitu lu datang ke Indonesia berarti sebelumnya dimana sekarang dimana um ini saya dulu waktu kuliah setelah lulus sempat keluar negeri sekolah dan sebagainya sekarang kerja di negara tetangga dimana tuh Singapura oh Singapura di sana saya bisa gak buka tender buka apa namanya gue ben buka cabang di Singapura ngapa sih mal corona keringan dibiarin bisa tapi tidak sampai 2 jam langsung ditangkap padahal udah nyiapin loh angkara penggeringan Singapura baru nemu ini iya soalnya di sana sektor informal itu sangat-sangat kecil skalanya dan benar-benar dikontrol terus UMKM gimana UMKM itu semuanya masuk sektor formal karena pemerintah ingin supaya seluruh warga di Singapura itu bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak sementara sektor informal itu kan kondisinya tidak sebaik sektor formal gitu lah jadi biasanya kalau ada orang yang bekerja sektor informal di Singapura itu ditawari pekerjaan program pembelajaran supaya skill mereka itu meningkat gitu seperti itu hmm oleh orang dulu Mas Glenn sekolahnya apa emang kalau saya mah lulusan SMK om wait a minute flashback SMK kuliah berarti mas soalnya mahal enggak sih gue lulusan SD kebetulan kebetulan otomotif otomotif oke dulu dulu emang kalau misalkan di sekolah saya mah ada memang-emang kita dikasih kerangka-kerangka mobil terus dibantuin lah untuk apa namanya untuk gimana caranya kita bisa ngerangkai mobil gitu bareng-bareng kita ada-ada tim-timnya gitu cuma tapi di sekolah temen saya yang mana temen saya ini juga-juga otomatif juga nih tapi di tempatnya otomotif 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 kone nang di mangi gue mah ha? gue lagi ngomong ga dulu gue beripet nih krogi ketemu umpung nah tapi di sekolah temen saya yang mana dia otomotif juga nih ya om prop kok om emang apa om dia prop tau dari mana saya prop di naskahnya prop tadi aduh gimana ya gak apa-apa lah aku keponaannya tapi oke harus gue orang ke dalam ya ya disitu gak disediakan ngomongnya dong otomotif tapi malah gak ada apa-apa oh begitu oh sebenernya saya saya orang yang salah satu orang yang beruntung karena sekolahnya menyediakan tapi kan balik lagi fashion saya mah hospital itu you know oh rumah sakit itu hospital makanya so makanya ini keren banget ya gerobaknya itu terdesain secara otomotif ya kenalkan Robert oh ada singkat kepanjangannya ada dong pasti dong ada dong dikasih waktu ini gak apa-apa aman-aman yuk robot berderek terkesin kalo misalkan diisi kembali Robert ini berarti pakai AI ya pakai AI saya coding sendiri oh kalau mas akmal dulu kuliah nya dimana oh tadi udah ya iya universitas terpercaya cuma ternama benernya universitas ternama oh iya iya saya lupa yang tapi tapi saya tuh sampai sekarang masih dapat pekerjaan jadi bingung juga nih masak mal itu maksudnya merasa beruntung karena dari 270 juta warga Indonesia itu hanya 4,6 persen yang mendapat pendidikan tinggi mengecap pendidikan tinggi ya cuma sayangnya yaitu Indonesia memiliki ribuan universitas tapi kualitasnya itu kalah dengan negara-negara yang lain kenapa tuan berpadahal jadi kalau kita lihat memang apa namanya pendidikan tinggi itu sudah relatif berkembang besar tapi kemudian kualitasnya masih rendah dan untuk pendidikan menengah ke bawah itu banyak lulusan-lulusan khususnya SMK itu adalah pengangguran lho pada kan penjuruan lho bro nah itu dia yang jadi masalah di Indonesia jadi sangat ironis ya kan jumlah sekolahnya banyak tetapi kualitasnya rendah akhirnya jadi masalah gitu sehingga kita tidak bisa menghasilkan lulusan yang kompetitif makanya jumlah pengangguran di Indonesia itu relatif tinggi 7% itu belum termasuk jumlah pengangguran yang tersembunyi Iya yang tersembunyi biasanya banyak terserap di sektor informasi seperti mas klan angkringan ini saya marang sibuk tuh ya saya anggul sih lu sibuk nge-repotin gue atau enggak ya kan yang wangi banget biarin terus jadi kira-kira kalau kasusnya si akmal nyombrop gimana ya sekolah tinggi duit udah habis-habisan tapi kerja agak dapet ya betul-betul jadi ini permasalahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ya kan kualitas pendidikan kita cukup rendah sehingga kualitas lulusannya pun itu tidak mampu berkompetisi di sektor formal akhirnya banyak yang terjebak di sektor informal seperti jadi yang keringan driver ojo dan sebagainya gitu tapi bukan salah mereka bukan juga salah mereka nah kalau kita lihat ada 60 persen dari apa namanya total pekerja di Indonesia itu yang apa namanya berada di sektor informal cuma 40 persen sektor formal sektor moral okelah jualan kayak begini yang keringan kemudian Starling dan sebagainya cuma penghasilannya itu tidak tetap ya kan lalu kamu jadi ketidakpastiannya itu sangat tinggi belum lagi termasuk masalah perlindungan kesehatan dan sebagainya gitu sehingga mereka tidak bisa-bisa menabung membeli rumah dan sebagainya nah itu jadi masalah besar sekarang khususnya generasi-generasinya masa akmal dan dibawahnya gitu itu gimana sih om sendiri ya gimana maksudnya ini saya nih udah menghabiskan waktu 4 tahun untuk kuliah 4 tahun terus nggak apa-apa sebenarnya lo kan mahasiswa tua kan normal 4 tahun ya udah oke 4 tahun terus saya itu udah apa ya susah belum revisi revisi skripsinya tapi setelah lulus lah kok nyari pekerjaan ini tetap susah apa harus investasi ini apa saya harus buka angringan kayak dia ini untuk jangka pendek ya untuk apa ya emergency tapi sayangkan orang seperti masak mal ini itu punya skill punya apa namanya penilasar belakang pendidikan yang bagus tapi kemudian akhirnya mendapatkan pekerjaannya penghasilannya kecil dan ketidakpastiannya tinggi kalau saya mendingan ya karena memang pesensi disini om bro ya nggak papa jadi mau penghasilan ya udah aja nanti kan bisa berkembang menjadi sektor formal bisa jadi di kafe banget saya ini kafe yang ringan enggak mau kuncinin restoran nih wih restoran apa tuh aduh enggak 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 ada sebutan itu restoran Amin ya Angkringan Amin Oh ini ya iya betul Amin itu singkat Angkringan Amin Angkringan Amin iya jadi selalu selalu apa selalu ada doa dalam set Angkringan hebat 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 doa orang tua om bro tapi kan tidak semua seberuntung mas kalian kan punya modal untuk membuat angkringan dan akhirnya punya pelanggan iya wah pelanggan jadi doang dan tidak semua apa namanya saya generasinya semah saknal dan dibawahnya ini jensit ini itu punya keinginan untuk jadi entrepreneur ya kan mereka juga pingin kerja di industri kerja di kantor ya kan kerja di sektor media dan sebagainya gitu itu pengen apa namanya pengen kerja-kerja kantoran gitu juga ya daripada investasi-investasi gitu saya bisa nggak nih om bro investasi-investasi gede gitu kan karena di Singapura apa gue nggak tahu investasi kan keren gitu ya siap di era sekarang kita jiketin jaman kan om betul 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 sekarang masukin mau investasi modalnya dari mana dari Bapak dari Bapak Oh oke Bapaknya bekas wali kota atau apa wali-wali apa ya wali-wali murid-wali murid ada usaha itu an kenapa ngejol martabak sekalian enak enak ya maksudnya martabak kan biasanya bisnisnya jika cepat saya nggak bisa muter-muter ini tuh kayak ngomongin orang muter-muter ada martabak yang sakit apa itu martabak dia dia buka angringan ini dari ini om apa dari orang tua kalau saya mau kalau dibilang usaha dari nol ya juga enggak cukup Oh jadi ceritanya bisnis dinasti gitu ya jadi posin lebih gitu iya bisa gini memang ini ketut turun-temurun dari iya kan dinasin dari bapak ke anak ke cucu ya emang dari nyai saya memang dia punya warung terus bapak saya punya bengkel nah saya tanya mau bikin apa gitu ya ya udah bikin angkeringan aja dah keren 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 nah cuma ini ngobrol nih kan pasti yang punya usaha kan enggak cuma saya doang betul banyak nih ya kenapa perbandingannya antara banyak-banyak pengusaha pengusaha ya nyebutnya pengusaha tapi kok penganggurannya malah banyak pengusaha kan makin jadi kalau kita lihat memang kan pemerintah mengatakan investasi selama 10 tahun itu meningkat dengan pesat akan khususnya investasi dari luar investasi asing gitu kan makanya banyak proyek-proyek infrastruktur dan sebagainya gitu tapi di sisi lain kita melihat jumlah pengangguran tetap tinggi belum lagi pengangguran yang tersembunyi istilahnya hidden unemployment nah masalahnya karena pertama memang kalau kita lihat kualitas sumber daya manusia kita atau pekerja kita itu tidak bisa berkompetisi dengan apa namanya pekerja-pekerja dari luar nah di sisi lain pekerja-pekerja dari luar itu datang eh maksudnya investasi dari luar itu datang membawa pekerja-pekerja mereka gitu nah tapi bukan salah kalian kalau misalnya kalian tidak bisa bersaing betul tapi itu kan apa namanya berasal dari pendidikan yang kita terima pendidikan yang kalian-kalian terima ya kan yang tidak memadai tidak memberikan kalian pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk diserap di sektor-sektor dimana investasi ini datang seperti itu padahal kan kalian harus sekolah udah berapa tahun lima tahun kan iya nah maksudnya kan selama lihat 10 tahun terakhir apa namanya perhatian pemerintah harusnya ke situ kan sehingga ketika kalian lulus investasi asing masuk ketemu bisa tuh berkompetisi bisa gitu mampuni paham orang-orang artinya gini investasi asing yang masuk ini itu tidak dibareng dibarengi dengan pemihakan kepada pekerja lokal berarti kalau solusi dari Om Prof nih soal pandangan dari Om Prof gimana cara untuk pekerja-pekerja kayak kita nih Akmal saya untuk bisa bersaing dan berkompetisi berkompetisi dengan tenaga asing memang sudah punya spesialisnya sendiri kualitas pendidikan harus ditingkatkan gitu baik perguruan tinggi tapi lebih khusus lagi perguruan apa namanya pendidikan menengah karena kalau kita lihat ya pengangguran kita itu lebih banyak lulusan pendidikan menengah khususnya lulusan SMK kasihan gitu padahal SMK kan sebenarnya lembaga yang harusnya memberikan mereka keterapi ya dulu kan gitu udah masuk SMK aja biar langsung kerja cuma kemudian kualitas pendidikan SMK kita pendidikan kejuran kita itu tidak memadai makanya ini yang harus diperbaiki ini harus diubah supaya kualitasnya membaik dan mustinya bisa diakses oleh siapa saja sehingga orang datang apa namanya berbagai apa namanya warga negara Indonesia yang punya anak ingin langsung kerja bisa masuk ke SMK dan begitu lulus itu udah dapat jaminan pekerjaan di sisi lain investasi-investasi asing yang masuk itu sudah harus apa namanya diberikan tanggung jawab atau kewajiban untuk menyerap tenaga kerja lokal jadi ada pemihakan dari pemerintah khususnya pemerintah yang menangani bagian investasi oh iya benar benar gitu itu dilakukan oleh negara-negara lain Malaysia Vietnam termasuk Singapura termasuk Singapura Singapura makanya pengangguran mereka itu relatif jauh lebih rendah dari Indonesia jadi memang akar masalahnya adalah di di pendidikan di pendidikan di kualitas pendidikan dan kebijakan investasi yang tidak memihak pada kerja lokal cuman masalahnya gini Om Bro ini ngomongin pendidikan ya terlepas dari entah jenjangnya mau sarjana atau menengah atau pertama atau dasar cuman kan ada Iya masih banyak gitu teman-teman saya yang punya anak tapi nggak nggak bisa masukin anaknya ke sekolah karena terbatas biaya itu biasa gimana sih caranya sebenarnya kan sekarang kalau kita lihat biaya pendidikan itu sudah banyak ditanggung oleh pemerintah jalan tetapi sayangnya kualitas pendidikan itu tidak merata sehingga orang yang punya duit itu kan punya akses yang lebih baik ke sekolah-sekolah yang kualitasnya lebih baik itu nah itu yang mestinya menjadi agenda pemerintah berikutnya gitu dimana kualitas sekolah itu harus merata dan bisa diakses oleh siapa saja ada-ada banyak berita yang memang sekolah-sekolahnya iyalah isi cuma satu kelas kayak sekolah itu enggak nggak dilihat gitu kayak memang kurang di kurang dilirik aja bener-bener kasihan tuh khususnya di luar Jawa gitu ya di Kalimantan karena masih 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 untung dari Surabaya tapi solusinya maksudnya itu tadi kan solusinya buat harus merubah sistem pendidikan betul bisa berkompetisi dengan investor pekerja dari luar untuk yang kayak saya nih ya udah terjadi ini gimana um ya nanti kita lihat setelah ibu kota sudah udah pindah gitu Aish ngomongin ibu kota kan dulu nih kan ibu kota masih gosong nih om bro bisa nggak saya buka cabang nih ibu kota baru punya modal cukup nggak ya seadanya aja nih paling modal juga buat-buat apa buat-buat baru doang nanti nanti harus bayar ini pajak yang tinggi disana gitu karena tanahnya akan lebih banyak dipakai buat investor asing aduh dimana dong kalau keringan di IKN apa namanya ya saya cabut dulu ya Oh iya om bro tapi mau kemana saya harus bisa sukses hidupnya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisnisnya Mas Glenn itu semakin makmur amin 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 oke sampai ketemu sama-sama ya om pinter om lo omku bro oh 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 maka kalau bisa kan datang kemarin lo sukses dia punya gua maka kan KPIK yang bayar ya ah iya siapa yang siapa yang bayar di omk begini nggak bisa sama aja om om sama aja rindahan dikit ya rindahan dikit nggak keliatan segini berarti kepotong segini sampe yang bayar ini gampang nanti mungkin sampe yang nggak lo pergi deh sekarang pergi serah lo ya pergi lo sekarang hei aku sing pergi woi kę terima kasih Terima kasih.